Di Gias 2018 lalu, kita sempat bertanya-tanya, apakah SUV ini bakal muncul di Indonesia? Dan ternyata Wuling menjawab itu semua di awal 2019 ini, dengan meluncurkan Wuling SUV-nya yang bernama Almas. Nah, dalam perkembangannya, selain hadir sebagai Wuling Almas di Indonesia, SUV dengan desain adoha ini juga dijual di negara lainnya lho, yaitu jadi Chevrolet Kativa di Kolombia dan MG Hector di India. Nah, nama Almas sendiri diambil dalam bahasa Arab yang artinya berlian. Di Indonesia, Wuling Almas bisa disebut sebagai mobil Cina pertama dengan desain yang benar-benar wah. Cocok dong ya dengan filosofi arti nama berliannya. Mulai dari LED di RL yang menyempit yang disebut Feature Eyes di fase depan. Wajah mobil juga dibekali lampu depan LED proyektor. Grade depan yang besar berpadu dengan indah dengan aksen silver metallic di sekelilingnya. Proporsi bodi yang berotot dan aksen floating roof juga menjadi daya tarik tersendiri dari mobil ini. Ada roofline yang membentang di atap pengapit panel LED sunroof. Ceren! Untuk mengamati sekitar, biar lebih aman, ada kamera 360 yang sudah tersemat di mobil ini. Dengan 2 sensor parkir di depan dan 4 sensor parkir di belakang. Nah, di bagian buritan, lampu-lampu mobil juga sudah mengadopsi LED dengan wiper yang melekat di kaca belakang. Berbeda dengan kompetitor di kelasnya seperti Honda SRV yang telah mengadopsi 7-seater, Wuling hanya memilih konfigurasi 5-seater untuk SUV anjar mereka. Fitur-fitur kekinian kayak keyless remote, keyless entry, self-stop button sudah pasti ada dong. Dan juga sudah ada crash dan traction control. Bahkan yang memudahkan pengu di mobil ditanjakan kayak hill-hot control juga sudah ada. Paling menterang di internal mobil, tentu layar atau kita sebut saja tablet sebesar 10,4 inch. Alala Tesla. Head unit segede ini nampilin semua informasi mobil dan mengontrol fungsi-fungsi mobil. Emang sih lebih kecil dari Tesla model S yang pakai 17 inch. Tapi fitur kayak gini dibuat di Wuling tentu saja udah wah banget lah ya. Mesin 1500 cc 4 silinder dengan turbo jadi jantung pacu mobil ini dengan transmisi CVT yang mensimulasikan lapang percepatan. Iya, gak salah denger, lapang percepatan. Konfigurasi ini memutahkan 140 HP dengan torsi maksimal 250 Nm. Ada dua mode pengemudian yang bisa dipilih, ada Eco dan Sport. Sisi keamanan juga gak lepas dari perhatian Wuling. Kita sebut saja satu-satu ya, soalnya banyak banget nih. Dari airbag depan dan belakang, seatbelt reminder, isofix, immobilizer, emergency stop signal, ABS, ABD, BA, ESC, sampai trailer pressure monitoring system juga ada lho. Untuk velgnya, Almas pakai velg yang berbeda waktu dipamerin di gias. Waktu di gias, biar lebih keren pakai velg brand OZ Racing. Sedangkan yang dijual itu sekarang pakai velg 2 tons 17 inci standar dengan band 215 per 60 di keempat rodanya. Ada fenomena menarik nih, Bowjun 5.30 awalnya juga hadir dalam versi 5 penumpang. Ujung-ujungnya juga dapat versi 7 penumpang. Terus MG Hector juga awalnya dipasarkan dengan 5 penumpang dulu. Terus kabarnya juga bakal dapangol versi 7 penumpangnya. Nah, apakah Almas juga bakal muncul 7 penumpangnya? Menurut kalian, lebih bagi semana? 7 penumpang atau 5 penumpang? Tolong tulis di komentar ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax